Seorang santri di Deli Serdang, Sumatera Utara meninggal dunia diduga di aniaya kakak kelasnya. Keduanya sempat terlibat keributan di aula Pondok Pesantren pada Sabtu malam. Dugaan penganiayaan kakak kelas terhadap adik kelas terjadi di Pondok Pesantren Darul Arafah Raya, Kutalim Baru, Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban yang duduk di kelas 2 Madrasa Sanawiyah ini cekcok dengan kakak kelasnya yang duduk di kelas 2 Madrasa Aliyah. Insiden yang menelan korban jiwa ini terjadi di aula Pondok Pesantren pada Sabtu malam lalu. Peristiwa ini pun dibenarkan oleh Humas Pondok Pesantren Darul Arafah Raya yang menyatakan kasusnya sudah ditangani oleh polisi. Pelaku kini telah ditahan oleh polisi dan tengah menjalani pemeriksaan. Setelah kejadian ini kita sudah mengambil kebijakan, kita berkomitmen dengan peristiwa ini. Pesantren sudah mengambil kebijakan bahwa akan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang memang bisa mencegah daripada peristiwa tak kembali. Kita sudah menenangkan wali-wali santri yang kemarin sudah datang kemari bahwa tindakan kita untuk tidak lagi memberikan amanah kepada apokan kelasnya mengurusi adik-adikannya. Korban sebelumnya sempat dilarikan ke rumah sakit Bayangkara namun nyawanya tidak tertolong. Sementara penyebab keributan antara kakak dan adik kelas ini tengah diselidiki polisi. Jenazah korban pun telah diserahkan ke pihak keluarga dan dipulangkan ke kampung halamannya di Aceh untuk dimakamkan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Ainews melaporkan.